Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Leo Lelis lampaui catatannya di musim lalu dan beritanya seperti ini Leo Lelis mencuri perhatian usai tampil di laga Persebaya versus Barito lanjutan Liga 1 pekan ke-12 selasa kemarin Back asal Brazil itu berhasil mencatatkan brace yang membuat Persebaya menundukkan Barito Putra dengan skor 3-2 Dengan tambahan 2 gol tersebut Leo Lelis sudah melampaui catatannya musim lalu Seperti diketahui Leo Lelis musim lalu bermain untuk Persiraja Banda Aceh Yang mencetak 2 gol dan 3 clean sheet dalam 29 pertandingan bersama tim Laskar Rencong Catatan yang didapatkan oleh Leo Lelis bersama Persebaya sudah melampaui torehannya musim lalu Bres kegawang Barito membuat Leo kini sudah mencetak 3 gol meski baru bermain dalam 8 pertandingan bersama Bajul Ico Meski begitu catatan clean sheet Leo Lelis musim lalu belum terlampaui Berikut pernyataan Leo Lelis setelah mencetak gol ke gawang Barito Laga ini laga penting setelah 2 bulan kompetisi dihentikan Kami senang dengan kemenangan ini Semoga bisa adaptasi lebih baik untuk laga ke depan Kata Leo Lelis Mengenai catatan di laga ini Pelatih Persebaya Aji Santoso Mengatakan itu bagian dari strategi yang sudah biasa dilatih pada masa persiapan Dan menyatakan Leo Lelis memang saat latihan untuk attacking free kick Dia yang ambil dengan jarak tidak terlalu jauh dari keeper lawan Saat corner dia juga naik ke depan Saya tahu dia kualitas bagus dalam penyerangan Terbukti dia tadi cetak 2 gol Luar biasa Pungkas Aji Santoso Statistik dari Leo Lelis di musim ini Dari 8 pertandingan Dia mencetak 3 gol dan 2 kali clean sheet Sedangkan pada musim lalu Dari 29 pertandingan Dia mencetak 2 gol dan 3 kali clean sheet Jadi tertinggal 1 terkait clean sheet ini Nah itu loh Pertandingan yang masih banyak akan dilakani dia Kemungkinan besar Dia akan melampaui torehannya di musim kemarin Yang terbaik kebaikan gue Persebaya untuk ke depannya Dan berita selanjutnya Datang dari kelas men sementara Persebaya Sampai hari ini Serta persiapan sebelum melawan Persib Bandung Dan berikut beritanya Posisi kelas men Persebaya Kini menepati posisi ke 10 Bajul Ijo mengumpulkan 16 poin Dari 12 laga yang sudah dijalani Sedangkan calon lawannya Persib Bandung menepati posisi ke 8 Klas men sementara Liga 1 Persib mencatatkan 19 poin Dari 11 laga yang dilalui Persebaya sudah mempersiapkan diri Lawan Persib di Stadion Yatidiri Semarang Bajul Ijo menyiapkan 23 pemain Guna meladeni Persib di Semarang Dan Kotaji menyatakan seperti ini Memang gak bisa kami bawa semuanya ke Semarang Hanya 23 Sisanya ada di Jogja Tetapi tetap akan menggelar latihan Ketika kami latihan di Semarang Mereka di Jogja juga harus latihan Tutor Aji Jadwal padat Dilanjutan Liga 1 2022 Hingga putaran pertama ini Memang menjadi ujian Bagi tim pelatih semua kontestan Persibaya harus menjalani 6 laga Hanya dalam waktu 19 hari Atau rata-rata 3 hari sekali Menjalani laga Usai hadapi Persib Sudah ditunggu Persib ke diri 13 Desember Stadion Magu Harjo Kemudian di tempat yang sama Akan menghadapi Persibja Pada 16 Desember 2022 Dan harus kembali ke Semarang Untuk Ladeni Persi Solo 21 Desember Ditutup dengan hadapi Dewa United pada 24 Desember Di Stadion Manan Solo Nah itu kabar Persibaya hari ini Dari Persibaya akan membawa 23 pemain Pada waktu menghadapi Persibandung Dan Kut Aji sudah mengatakan Pemain yang ditinggal Tetap melakukan latihan Di saat pertandingan nanti Dan kabar hari ini juga Informasikan bahwa Persibaya Dalam 9 beli sehari ke depan Dipastikan Akan menemui jadwal Sehingga benar-benar padat Karena rata-rata Persibaya akan bertanding 3 hari sekali Didoakan Semoga langkah Persibaya Diberi kemudahan Untuk mendongkrak Posisi Persibaya Yang sekarang berada Di peringkat ke 10 Yang terbaik Wai Kanggu Persibaya Untuk ke depannya Dan salam satu nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih